Masih diri salah hati Kembali di segmen ini kami akan sajikan tanya jawab seputar Islam Dan berikut masih ada dua pertanyaan lagi dari warga Surabaya yang menunggu untuk dijawab oleh Ustadz kita Ustadz Misbahul Munir Mongga Ustadz dengan jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Monica Ustadz saya mau tanya Apa sih keutamaan dan keistimewaan dari sholat taubatan nasuhah Tolong dijelaskan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Perintah taubat itu ditujukan kepada kita semua Ya ayyuhallatina amanu Tuhu ilallah taubatan nasuhah Bahwa kepada kita yang mengaku dirinya orang beriman pun Masya Allah Ternyata masih ada potensi untuk melakukan sebuah kesalahan Maka ingat salahmu itu harus engkau akhiri dengan apa Dengan meminta atau bertawabat lalu meminta ampunan kepada Allah SWT Nah kata kunci disini yang pertama Bahwa Allah ini pengen memberikan satu pemahaman kepada kita Dialah zat yang maha besar Allahu Akbar Dialah Allah yang memiliki seluruh alam semeta ini Allah lah yang mampu kemudian memberikan ampunan kepada kita Karena dengan mengakui sebuah dosa lalu kita melaksanakan Ibadah sholat berupa sholat taubat ini berarti kita mengakui bahwa Allah adalah Maha ampun, maha pengampun, maha segala-galanya Yang kedua Kalau kemudian kita melaksanakan sholat taubat ini Dimana sholat taubat ini betul-betul serius kita lakukan Salah satu fadilahnya Iman kita ini akan muncul Ihsan kita akan semakin tebal Keutamaan ihsan ini apa Karena kita akan merasa terus dalam pengawasan Allah SWT Demikian banyak orang melakukan kesalahan itu karena tidak ada monitoringnya Karena tidak ada yang mengawasinya Kecenderungan kita semua ketika tidak ada yang mengingatkan Tidak ada yang mengawasi Maka kita akan cenderung melanggar Dengan keutamaan sholat taubat ini Semakin menambah ihsan kita Bahwa setiap langkah Setiap ucapan Setiap perilaku yang kita lakukan Sungguh senantiasa dalam pengawasan Allah SWT Keutamaan yang ketiga saudaraku Kita akan menjadi orang-orang yang terus berharap mendapatkan ridho Allah SWT Ingatlah ketika Ibnu Hajar itu mengingatkan Orang yang melakukan sebuah kesalahan Lalu dia bertobat Setelah dia bertobat Dia mengulangi lagi kesalahannya Lalu bertobat Setelah bertobat mengulang lagi kesalahannya Kemudian bertobat terus seperti itu Lakukan bertobat Lakukan bertobat diulang terus menerus Kata Ibnu Hajar Maka sungguh Sesungguh-sungguhnya Orang itu bukan sedang bertobat Tetapi hanya bermain-main saja Karenanya disampaikan di ayat ini tadi Taubatnya itu prasyaratnya adalah Taubatan Nasuhkah Dimana taubatnya betul-betul Yang tidak akan diulangi lagi Terakhir saudaraku Saya ingin mengingatkan perkataan Ibnu Masyur Di saat engkau ini sedang berdosa Maka lihatlah Laksana engkau berada di bawah sebuah gunung yang besar Maka engkau melihat bahwa dosamu itu sebesar gunung Yang seakan-akan akan menimpamu Dan ini ciri orang yang betul-betul bertakwa Yang mengakui terhadap dosa-dosanya Tetapi orang yang di dalamnya tidak ada ketakwaan Maka dia akan melihat terhadap dosanya itu kecil Laksana seekor lalat Yang lalat itu bertebrangan Ketika lawat ini bertebrangan Maka sudah Saat dia berterbangan di depan kita Kita hanya sekedar mengalihkan Atau menyampaknya dengan tangan kita Nah disinilah kemudian Kita termasuk orang-orang Yang meremehkan terhadap dosa-dosa Karenanya Ayo kita perkuat azam kita Untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar ampunan Wallah alam iswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton